Bahagia Pendekar Binal Jilid Sembilan. Dia bukan anakku juga bukan biniku, dia tertipu atau tidak, apa sangkut pautnya denganku? Untuk apa aku meski ikut campur demikian ucap Pek Hai Sim dengan menarik muka? Apalagi, sambung ha-haji, kan tiada salahnya biarkan dia pergi ke tempat gue bugeh, nah, barulah nanti akan banyak tontonan yang menarik. Demi berebut seorang lelaki, memangnya apapun dapat dilakukan oleh seorang perempuan, sambung tu Pio Pio dengan tertawa. Apalagi demi mendapatkan pemuda seperti si Ho Hai Ji, sekalipun kau membunuh orang juga takanku salahkan kau. Jika demikian, untuk keperluan apakah kalian datang kemari? Tanya Soe Ying kami sengaja mencari kau untuk merundingkan suatu perdagangan, jawab Lito Ajui. Perdagangan? Perdagangan apa? Tanya Soe Ying haha, sudah tentu perdagangan yang saling menguntungkan, tukas ha-haji, cuma kami tidak tahu apakah kau setuju atau tidak. Jika ada bisnis yang saling menguntungkan, masa aku tidak setuju? Jawab Soe Ying tertawa. Baik, sekarang ku tanya padamu, kau ingin menjadi istri si Ho Hai Ji bukan tanya Tsu Kyo Kyo. Soe Ying tertawa, jawabnya tanpa pikir, tidak cuma begitu saja, malahan aku sudah bertekad menjadi istrinya. Haha, tampaknya tekadmu sangat besar, tukas ha-haji. Tapi kau harus tahu, bukan urusan mudah jika ingin diperistri oleh si Ho Hai Ji. Bila mana urusannya sedemikian mudah, bisa jadi aku malah tidak ingin menjadi istrinya, jawab Soe Ying dengan tertawa. Tapi apakah kau yakin dan mempunyai pegangan akan dapat menjadi istrinya? Tanya Tsu Kyo Kyo. Urusan yang tiada pegangannya dan semakin sulit, tentunya akan semakin menarik untuk dilaksanakan. Bukan jawab Soe Ying tapi kalau gagal, kan jadi tidak menarik, bukan kata Tsu Kyo Kyo. Soe Ying menghela nafas, katanya, ya, jika begitu memang sangat tidak menarik. Nah, untuk itu, kami dapat membantu terlaksananya cita-citamu, tapi kau juga harus berjanji melakukan sesuatu bagi kami, kata Tsu Kyo Kyo. Soe Ying mengerling manis, katanya dengan tertawa, kalian benar-benar yakin dia sudi menikahiku? Sudah tentu kami yakin, jawab Tsu Kyo Kyo. Jangan lupa, kami inilah yang membesarkan si Ho Hai Ji, masa kami tidak kenal tabiatnya? Jika begitu urusan apa yang harus kukerjakan bagi kalian, tanya Soe Ying kau harus membawanya hidup-hidup ke lianggui bugeh itu, kemudian membawanya keluar pula hidup-hidup, tutur Tsu Kyo Kyo. Sebab apa kalian menghendaki demikian, tanya Soe Ying sebab kami ingin menyuruhnya mengambil sesuatu barang, jawab Kyo Kyo. Soe Ying berpikir sejenak, ucapnya kemudian, tapi kalau dia tidak mau ke sana, lalu bagaimana? Semula mungkin dia tidak mau, tapi sekarang mau tak mau dia harus pergi ke sana, ujar Tsu Kyo Kyo dengan tertawa. Sebab barusan kau telah membantu mengerjakan sesuatu bagi kami, yaitu, kau telah mengirim Tsun Lan ke tempat Gui Bugeh. Dan kalau aku tidak setuju permintaan kalian tanya Soe Ying dengan tenang-tenang. Jika kau tidak mau, nafsu makanku akan segera timbul, ucap Lito Ajui dengan terkekeh-kekeh. Mungkin kalian tidak tahu bahwa pada waktu kecil aku pernah jatuh dari atas pohon sehingga tubuhku banyak bekas lukanya, maka sulit dagingku menjadi rada kasap, tutur Soe Ying dengan tenang. Ia tersenyum, lalu menyambung pula, walaupun begitu, ku percaya, diolah dengan care apapun juga dagingku tetap sangat lezat. Cuma perlu ku beri nasihat, jangan sekali-kali kau masak dengan direbus, daging yang empuk begini harus digoreng, dengan demikian dagingnya akan terasa tetap segar dan gurih. Care bicaranya ramah-tamah seperti halnya sedang bertukar pikiran dengan kawan kursus mengenai resep makanan. Tentu saja Lito Ajui dan lain-lain jadi saling pandang dengan melongo. Setelah berdehem Lito Ajui berkata pula, ah, kau telah mengingatkan aku kelezatan daging manusia goreng kering, rasanya memang benar tiada bandingannya. Ehem, sudah lama juga aku tidak merasakannya. Tapi apakah kau tahu care makan daging manusia goreng itu pun ada rahasianya, kata Soe Ying Oya? Bagaimana tanya Lito Ajui? Yakni, sebaiknya kau mengiris dagingku selagi aku masih hidup, pula bumbunya jangan diberi cuka, sebab daging manusia umumnya memang rada masam, kata Soe Ying Hehe. Terima kasih atas petunjukmu, sudah banyak manusia yang kemakan, tak tersangka kau lebih ahli daripadaku, kata Lito Ajui. Dengan tenang Soe Ying lantas duduk dan berkata kula, nah, santapan enak sudah tersedia, apalagi yang kau tunggu? Ya, aku memang tidak sabar lagi, kata Lito Ajui. Jika tidak sabar lagi, mengapa engkau tidak lekas turun tangan? Dengan sendirinya aku akan turun tangan, kata Lito Ajui. Dia melangkah dua-tiga tindak, dilihatnya Soe Ying masih tetap duduk tenang-tenang saja, sedikit pun tidak mengunjuk rasa khawatir akan dijadikan santapan orang, malahan lebih mirip orang sedang menunggu antaran makanan. Lito Ajui, tiba-tiba Chu Kyo Kyo berseru, coba kemari, inginku bicara denganmu. Lalu ia menarik Lito Ajui ke samping sana dan membisikinya, apakah benar-benar kau hendak memakannya? Urusan sudah kadung begini, memangnya dapatku lepaskan dia jawab Lito Ajui dengan terbelalak. Setelah dia menjadi isi perutku, toh selamanya takkan diketahui si Yau Hai Ji. Tapi apakah pernah kau makan orang semacam dia tanya Kyo Kyo. Lito Ajui melirik sekejap Soe Ying yang masih duduk tenang-tenang di sana, lalu dia mengomel dengan suara tertahan, keparat, tampaknya budak ini seakan-akan senang menjadi isi perutku, entah muslihat apa yang telah diaturnya? Coba pikir, jika dia tidak mempunyai sesuatu pegangan, mana dia dapat bersikap setenang ini, ia bahkan khawatir matinya terlalu enak dan menyarankan kau menyayat dagingnya hidup-hidup. Coba pikirkan, masa di dunia ini ada manusia demikian? Betul, budak ini banyak tipu akalnya, jangan-jangan sudah diaturnya perangkapu untuk menjebak diriku, kata Lito Ajui sambil berkerut kening. Asal kau tahu saja, kata Kyo Kyo. Semakin rapat terkerut kening Lito Ajui, ucapnya, tapi Kero bagaimana dia akan menjebak diriku? Apakah tubuhnya dilumuri racun agar aku keracunan bila manaku makan dia, tapi apapun juga jadinya nantikan dia sudah menjadi isi perutku? Kau pikir gak akan menggunakan kerusi goblok itu? Tanya Kyo Kyo. Selain itu, anak perempuan selemah dia masa punya akal lain? Ujar Lito Ajui. Jika akal muslihatnya dapat kau terkas semudah itu, tentu orang lain tidak perlu takut padanya, ujar Kyo Kyo. Apalagi, dari mana kau tahu dia lemah? Jelek-jelek dia kesayangan Gui Bogeh, mustahil tidak diajarkan sejurus dua kepadanya. Lito Ajui termenung sejenak, katanya kemudian, apakah maksudmu? Menurut pendapatku, sudahlah, batalkan niatmu saja, kata Tuk Kyo Kyo, kita dapat hidup sampai sekarang bukanlah hal yang mudah, Jangan sampai kapal terbalik di selokan, kalau terjungkal di tangan budak cilik beginikan penasaran. Ya, betul juga, Lito Ajui jadi ragu-ragu. Hi, kenapa tidak letas kenari? Demikian Soing sedang menggapai dengan tertawa. Jika menunggu lebih lama lagi, sebentar dagingku bisa basi. Sudahlah, dagingmu terlampau kecut, aku tidak doyan, kata Lito Ajui dengan tertawa. Belum lagi kau makan, dari mana kau tahu dagingku kecut, ucap Soing pengalamanku cukup luas, tanpa makan, sekali pandang pun ku tahu, kata Lito Ajui dengan tertawa. Wah, tak tersangka dagingku bisa kecut, jangan-jangan karena sehari-hari aku terlalu banyak minum cuka, ujar Soing dengan menghela nafas gegetun. Perlahan dia berdiri, lalu memberi hormat dan berkata, jika cuan tidak sudi lagi kepadaku, terpaksaku mohon diri saja. Nanti dulu mendadak Pak Hai Sim membentak. Eh, apa nafsu makan cuan ini jauh lebih besar daripada Li Sian Sing ini sehingga tidak takut rasa kecut segala tanya Soing Pak Hai Sim tertawa, katanya, aku tidak sama dengan dia. Dia gemar makan enak, aku gemar main perempuan. Umumnya orang yang cuma gemar makan bernyali lebih kecil, sebaliknya nyali orang yang gemar main perempuan jauh berbeda, sambil bicara, selangkah demi selangkah ia mendekati Soing, dan menyambung pula dengan tertawa, kata orang, besar nyali penggemar perempuan meliputi jagat. Nah, apakah pernah kau dengar peribahasa demikian ini? Tanpa terasa Soing menyurut mundur selangkah, tapi tetap tersenyum simpul, katanya, jika cuan merasa bosan hidup membujang, sekarang juga aku dapat menjadi perantara bagaimu. Kau mau menjadi perantara bagiku Pak Hai Sim menegas. Ya, di sungai sana ada perempuan cantik yang sedang mandi, bukan saja molek mengiurkan dan jauh lebih cantik daripada aku, bahkan genit memesona. He he, aku cuma penujui dirimu, orang lain aku tidak mau, kata Pak Hai Sim sambil terkekeh-kekeh, berbareng ia terus menubruk maju dan menarik Soing dalam keadaan demikian, biarpun dalam perut Soing penuh berisi tipu akal juga tak dapat digunakannya, perempuan ketemu gerayak, sungguh mati kutu dan tak berdaya. Lito Ajui melotot pada Tsu Kiyo Kiyo, katanya dengan menyesal, wah, mestinya aku tidak perlu menuruti kau, sepotong daging jadinya jatuh ke mulut tanjing. Barang yang dia sudah pakaikan masih dapat dimakan, ucap Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa. Hektometer, barang yang sudah dipakai bocah busuk ini, anjing saja tidak mau mengendusnya lagi, siapa yang mau memakannya jengek Lito Ajui. Berat, sementara itu baju Soing sudah terobek sebagian oleh jambretan Pak Hai Sim tadi. Syukurlah pada saat itu juga mendadak terdengar seorang berucap dengan tenang, seorang lelaki besar mana boleh menganiaya perempuan lemah. Suara orang ini terdengar lemah dan perlahan, tapi datangnya orang ini sungguh secepat kilat, tahu-tahu Pak Hai Sim melihat sesosok bayangan melayang tiba dari udara, ia terkejut, tanpa pikir sebelah datangnya terus menghantam. Sudah jelas pukulannya itu tepat menuju ke bagian hulu hati pendatang, boleh dikatakan pukulan maut yang cukup lihai. Siapa tahu, baru sampai di tengah jalan pukulannya tahu-tahu berputar balik untuk menampar muka sendiri, menyusul mana rambutnya lantas terasa mengencang, tahu-tahu telah dijambak orang terus dilemparkan ke atas. Lito Ajui dan lain-lain hanya melihat berkelebatnya bayangan serta mendengar suara plak satu kali, tahu-tahu Pak Hai Sim mencelat ke atas dan tepat tercantol di ranting pohon. Waktu memandang lagi ke arah Soe Ying, di sisi nona itu sudah bertambah seorang pemuda cakap, seorang pemuda gagah dan ganteng, meski pakaiannya rada kemal, namun tidak dapat menutupi sikapnya yang agung. Meski pemuda ini telah berhasil menyelamatkan Soe Ying, tapi Soe Ying sendiri lantas pucat demi mengenalnya, serunya terkejut, Hi, Hoa Bu Koat. Pemuda ini memang betul Hoa Bu Koat adanya. Ia tersenyum hambar, sorot matanya lantas menyapuli, Toa Jui berempat, katanya perlahan, adakah di antara kalian yang ingin turun tangan pula? Lito Ajui dan lain-lain sama melongo kaget. Meski Hoa Bu Koat tidak kenal mereka, tapi mereka kenal Hoa Bu Koat. Mereka pernah menyaksikan Hoa Bu Koat membawa nona Bu Yung Kiu melayang pergi dengan ginkangnya yang maha tinggi, kini sekali gebrak saja Pak Hai Sim telah terlempar dan menyangkut di atas pohon. Mereka cukup cerdik, sudah tentu mereka tidak ingin cari penyakit. Dengan tertawa Lito Ajui lantas berkata, memangnya kami mendongkol terhadap setan ini, kini Kong Cu telah memberi hajaran padanya, sungguh kami merasa berterima kasih. Ya, cuma sayang hajaran Kong Cu tadi masih terlalu enteng, dengan tertawa Tsu Kiyo Kiyo lantas menyambung. Haha, apabila Kong Cu melemparnya lebih jauh, tentu kami akan lebih bergembira lagi, seru ha haji. Dalam pada itu Pak Hai Sim lagi meronta-ronta bermaksud melompat turun sambil berteriak-teriak, padahal aku cuma merabanya perlahan saja, sebaliknya si mulut besar Sili itu tadi hampir makan dagingnya. Muka Lito Ajui menjadi pucat, cepat ia menyangkal, ah, dia lagi kentut, jangan Kong Cu percaya padanya. Kau sendiri yang kentut busuk teriak Pak Hai Sim. Bukan saja kau hendak makan dagingnya, bahkan tadi kau merencanakan hendak menggoreng dagingnya, akan mengiris dagingnya selagi si nona masih hidup. Ayo, coba menyangkal lagi. Muka Lito Ajui jadi merah, jawabnya, itu, itu kan diucapkan sendiri oleh si nona ini. Coba dengarkan Kong Cu, siapa kiranya yang ngaco belok kata Pak Hai Sim dengan tertawa. Memangnya nona ini sudah gila, masa menyuruh orang lain mengiris hidup-hidup dagingnya sendiri? Keparat, kau yang suka merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri teriak Lito Ajui dengan murka. Pak Hai Sim juga balas mendamprat, kau serigala mulut besar yang makan orang tanpa menumpahkan tulang. Mereka tidak bersatu menghadapi musuh dari luar, tapi malah cakar-cakaran sendiri, sungguh Hoa Buka tidak pernah melihat manusia demikian, tanpa terasa ia menghela nafas dan berkata, Ai, mengapa kalian jadi bertengkar antar kawan sendiri? Belum habis ucapannya Lito Ajui telah meraung sambil menubruk ke arah Pak Hai Sim, tampaknya Pak Hai Sim tidak sempat mengelak sehingga kena digenjot oleh Lito Ajui hingga mencelak beberapa tombak jauhnya sambil mencaci maki, kau bangsat keparat, serigala mulut besar, kau berani memukul orang. Sudah 20 tahun inginku pukul mampus kau jahannam ini Lito Ajui meraung pula sambil mengejar ke sana. Tak terduga sebelah kaki Pak Hai Sim mendadak menjegal sehingga Lito Ajui jatuh tersungkur, kedua orang terus saling gumuh dan menggelinding ke sana, terdengar suara belak-beluk beberapa kali, suara saling tonjok diserta caci maki yang kotor, kera berkelahi mereka pun tiada harganya untuk ditonton. Semula Hoa Bukaat mengira mereka ini adalah jago silat kelas tinggi, kini ia menilai kera berkelahi itu tidak lebih seperti kaum gelandangan yang saling jotos berebut sisa makanan di tepi jalan. Dalam pada itu Haji malah bersorak dan berteriak, bagus, perkelahian ramai. Haha, jamak rambutnya, lekas. Nah, begitu. Pukul lagi, tonjok hidungnya. Nah, bagus. Ciu Kiyo Kiyo juga berseru, wah, jangan dibiarkan mereka berkelahi lagi, jika terus berlangsung, salah satu mungkin bisa mati dan kita yang harus membelikan peti mati baginya, kan rugi kita. Lekas kita melerai mereka saja. Sementara itu Lito Ajui dan Pak Hai Sim yang bergumul itu sudah menggelinding kebalik pohon sana, keduanya tampak sudah terengah-engah dan babak belur, tapi masih saling jotos. Cepat Ciu Kiyo Kiyo dan Haji memburu ke sana sambil berteriak, Hi, sudahlah berhenti, jangan berkelahi lagi. Nanti bisa mati salah satu, kan runyam. Maka kedua orang itu pun menghilang kebalik pohon seperti hendak memisah perkelahian kawan mereka itu. Hoa Buka cuma menggeleng kepala sambil tersenyum getir, terhadap orang tak kenal malu begitu dia benar-benar tak berdaya kecuali geleng-geleng kepala belaka. Tiba-tiba Sung Ying berkata dengan tersenyum, Hoa Kong Chu, engkau telah tertipu oleh mereka. Tertipu bagaimana tanya Buka Ad. Apakah kau kira mereka berkelahi benar-benar? Buka Ad melengat, katanya, memangnya mereka cuma. Mereka hanya cari alasan untuk kabur, kata Sung Ying dengan tertawa. Meski ilmu silat kedua orang itu tidak tinggi, tapi kalau benar-benar mau berkelahi mati-matian dalam 300 jurus juga sukar menentukan kalah atau menang. Cepat Hoa Buka Ad memburu ke sana, betul juga, di balik pohon sana sudah tidak nampak bayangan seorang pun. Setelah melenggong sejenak, Buka Ad menyengir sendiri dan berucap, Benar juga aku tertipu, sungguh memalukan. Tipu daya keempat orang ini sungguh jarang terlihat, kata Sung Ying dengan tertawa, adalah aneh kalau orang jujur seperti Hoa Kong Chu tidak tertipu oleh mereka. Orang jujur Buka Ad mengulang kata-kata itu dengan tertawa, ku kira belum tentu, sebab baru saja ada beberapa orang telah tertipu oleh ku. Oh ya? Siapa tanya Soing tapi segera ia pun tahu siapa yang dimaksud, ucapnya dengan tertawa. Ya, betul, yang tertipu oleh mu pasti peksankun dan istrinya, betul tidak? Buka Ad mengangguk dengan tertawa, jawabnya, betul, memang mereka. Soing mengerling, ucapnya, meski telah ku kuasai dirimu dengan kekuatan obat, tapi obat itu tidak berbahaya bagi manusia, asalkan tertiup pangin, dalam waktu tidak lama kekuatan obat itu akan lenyap. Cuma waktu itu mereka telah menutup pula ia tomu sehingga engkau tidak mampu lolos, dia tersenyum, lalu menyambung pula, Tentunya engkau pura-pura sangat payah keracunan agar mereka tidak berjaga-jaga terhadapmu, tapi diam-diam menggunakan tenaga dalam ihhoa ciap giyok untuk menjebol hiatu yang tertutup dan dapatlah meloloskan diri. Kepintaran dan kecerdasan nona sungguh jarang ada bandingannya, ucap bukuat dengan tertawa. Berkilat sorot metu suhing, katanya dengan perlahan, menurut pendapatmu aku ini terhitung orang pintar nomor satu di dunia bukan? Mendadak lenyap senyum hoa bukuat yang selalu menghiasi wajahnya itu, jawabnya dengan gegetun, meski nona memang sangat cerdas dan pintar, tapi masih ada pula seorang kenalanku, apabila nona bertemu dengan dia, mungkin nona pun akan diakali olehnya. suhing menunduk, ia pun menghela nafas, ucapnya dengan rawan, perkataanmu memang betul, ku tahu siapa yang kau maksudkan, malahan aku sudah pernah diakali olehnya. Tanpa terasa wajah hoa bukuat menampilkan rasa heran dan tidak percaya, selagi dia hendak tanya lebih jelas, tiba-tiba suhing berkata pula dengan tertawa, sungguh tidak nyana hoa kongcu yang ramah tamah sekarang juga dapat menipu orang dengan akal licik, mungkin caramu ini pun dapat belajar dari orang itu, betul tidak? bukuat tertawa, katanya, ya, rasanya aku memang telah ketularan. Tapi kuncukan tetap kuncu, makanya meski ku perlakukan kira begitu, engkau tidak membalas dendam padaku, sebaliknya malah menyelamatkan aku. Mendadak hoa bukuat menarik muka, katanya, tapi apakah kau tahu sebab apa ku tolong kau? Terkejut suhing melihat perubahan air muka hoa bukuat itu, jawabnya dengan tertawa, sudah ku katakan, justru karena engkau adalah seorang kuncu. Kuncu terkadang juga bisa membunuh orang, kata bukuat. Jika engkau bermaksud membunuh tentu tidak perlu menolongku, betul tidak? Tapi harus ku beritahukan tiga hal padamu, ucap bukuat dengan menarik muka. Pertama, rahasia ilmu ihoa ciap giyok sekali-kali tidak boleh diketahui orang luar, siapa yang mendapat tahu hanya ada satu jalan baginya, yaitu kematian. Inilah hukum ihoa kiong, siapapun tiada terkecuali. Meski suhing masih tetap tertawa, namun suara tertawanya sudah tidak senyaring tadi lagi. Kedua, sambung bukuat, apapun yang akan dilakukan anak murid ihoa kiong harus dikerjakan sendiri, orang lain tidak boleh ikut campur dan juga tidak boleh diwakilkan pada orang lain. Dan yang ke-ketiga, ketiga, aku pun anak murid ihoa kiong, betapapun juga aku tidak boleh melanggar peraturan ihoa kiong. Suhing menghela nafas, katanya, jika demikian, sebabnya engkau menolong aku hanya lantaran kau ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri, begitu? Bukuat berpaling kesana dan menjawab dengan tegas, meski terpaksa, mau tak mau harus kulaksanakan. Jika demikian aku pun ingin, ingin memberitahukan tiga hal padamu, kata Suhing tanpa menunggu bukuat bertanya. Segera ia menyambungkulah, pertama, jangan kau lupa bahwa sebenarnya banyak kesempatanku dapat membunuhmu, tapi hal itu tidak kulakukan, jika sekarang kau membunuhku bukankah itu berarti tidak tahu budi? Meski tidak menanggapi, tapi bukuat menghela nafas juga. Suhing lantas melanjutkan, kedua, meski ku tahu rahasia ilmu ihoa ciap giyok, tapi aku pasti takkan meyakinkan ilmu ini, juga takkan ku katakan kepada siapapun juga, jika engkau tetap membunuhku, itu berarti tidak bijaksana. Mulai terketuk hati nurani hoa bukuat, namun dia tetap tidak bersuara. Ketiga, kau pun jangan lupa bahwa aku adalah perempuan yang lemah, seorang lelaki besar menganiaya seorang perempuan lemah, ini namanya tidak sopan, kurang ajar, bahkan boleh dikatakan tidak tahu malu. Tanpa terasa hoa bukuat menunduk. Melihat perubahan sikap orang, berkilat metu suing, namun mulutnya tetap menjengek, hektometer, jika kau tetap ingin melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak berbudi, tidak bijaksana dan tidak sopan serta tidak tahu malu, ya, apa boleh buat? Cuma kalau hal ini diketahui Tisimlan, ku yakin dia pasti akan sangat kecewa terhadapmu. Apa katamu? Tisimlan mendadak bukuat menengadah dan menegas. Dengan perlahan suing menjawab, betul, Tisimlan. Dia senantiasa bilang padaku bahwa engkau adalah lelaki yang paling lemah lembut, paling sopan. Tadinya aku percaya penuh, tapi sekarang, dia sengaja menghela nafas dan tidak melanjutkan. Jari hoa bukuat rada gemetar, ia menegas pula, kau, kau kenal Tisimlan? Hubungan kami juga tidak terlalu karib, hanya baru saja kami mengikat sebagai kakak beradik, jawab soing dengan acuh tak acuh. Mendadak bukuat seperti kena dicambuk satu kali, ia melenggong sejenak, lalu berkata sambil menggeleng, tidak mungkin, sekali-kali tidak mungkin. Jika tidak percaya, mengapa kau tidak langsung menanyai dia jengek soing mendadak bukuat mengepal tangannya dan bertanya, di mana dia? Seumpama ku katakan sekarang dia berada di mana, ku kira kau pun tidak berani mencarinya ke sana. Sinar matubu kuat berkilat tajam, bentaknya, gue bugeh, maksudmu telah kau jerumuskan dia ke tempat gue bugeh? Hah, kiranya kau pun seorang pintar, ucap soing dengan tertawa. Mengapa kau mencelakai dia bentak beru kuat dengan gusar? Mencelakai dia? Dia adalah kakak angkatku, masa ku celakai dia? Tapi, tapi gue bugeh. Meski gue bugeh terkenal ganas terhadap orang lain, tapi terhadap kami kakak beradik cukup baik. Buat membanting-banting kaki, sekonyong-konyong ia membalik tubuh dan berkata dengan parau, rahasia Iho Aciap Giyok sekali-kali tidak boleh kau katakan kepada orang lain. Jika diketahui oleh orang kedua, tatkala mana belum terlambat bila aku kau bunuh. Walaupun tatkala mana sudah terlambat, tapi, tapi aku tetap percaya padamu, mendadak bu kuat melayang pergi secepat terbang. Hi, nanti dulu, ingin ku tanya sesuatu pula padamu, cepat soing berseru. Ketika dilihatnya bu kuat menghentikan, langkah, segera ia menyambung pula, orang yang disekat bersamamu itu bernama Kang Giyok long, kau kenal dia atau tidak? Tanpa terasa bu kuat menghela nafas menyesal, ucapnya, ku harap lebih baik aku tidak kenal dia. Kau pun muak padanya tanya soing, sorot matanya berkilau. Hektometer, tidak cuma muak saja, jawab bu kuat gemas. Telah kau bunuh dia tanya soing pula. Tidak, jawab bu kuat. Mengapa tidak kau bunuh dia ujar soing gegetun? Orang ini dibiarkan hidup di dunia ini, hanya akan banyak mendatangkan bencana melulu. Saat ini dia sedang sakit dan terluka, mana bisa ku kerjai dia kata bu kuat. Ya, memang inilah penyakit kaum kuncu, kata soing. Tapi jika kau tidak punya ciri ini, mungkin juga, dilihatnya tubuh bu kuat telah mulai bergerak pula. Segera ia berseru, tunggu dulu, masih ingin ku katakan sesuatu padamu. Untuk kedua kalinya terpaksa bu kuat berhenti, tanyanya, kata-kata apa? Soing tertawa, ucapnya, Tisin Melan tidak salah menilai dirimu, memang benar engkau lelaki yang lembut dan menyenangkan, kau pun benar sangat baik padanya. Di rumah batu sana si Ohaiji sudah tidak sabar menunggu lagi. Semua tahu, watak si Ohaiji tidak sabaran, maka dia terus mondar-mandir seperti semut di dalam wajan panas, berulang-ulang ia tanya Ohyoksu, apakah kau tahu Soing pasti akan datang kemari? Semula Ohyoksu merasa pasti dan mengiakan. Tapi lama-lama ia sendiri menjadi cemas, sebab Soing sebegitu jauh belum nampak bayangannya. Apalagi ia sendiri pun gelisah karena racun yang mengeram di tubuhnya, ia coba bertanya, racun yang kederita ini mungkin, mungkin sudah hampir bekerja bukan? Si Ohaiji melotot dan menjawab, apakah kau minta kupunahkan racunmu sekarang juga? Setiap perintah Kongcu pasti kuturuti, asalkan Kongcu. Mendadak Si Ohaiji berjingkrak busar, bentaknya, persetan kau. Dengarkan yang jelas, apabila Soing tidak datang kemari, selama itu pula takkan ku tawarkan racunmu, tahu. Tapi, tapi Nohneso akan datang atau tidak kan? Tidak ada sangkut lautnya denganku, apabila, apabila racun mulai bekerja. Jika racun sudah mulai bekerja, anggap saja kau yang sial, teriak Si Ohaiji. Kau mati pun pantas, habis siapa suruh kau bilang Soing pasti akan datang kemari? Si Ohaiji benar-benar tidak mau bicara tentang aturan lagi, sebab saking gelisahnya dia sudah hampir-hampir gila. Sudah tentu Ohyok Su jauh lebih kebuakan daripada Si Ohaiji, baju yang baru saja kering kini kembali basah kuyuk oleh air keringat. Hanya Keng Giok Long saja tampaknya tidak gelisah sedikitpun, dengan cengar-cengir dia duduk tenang di sana, Soing akan datang tidak seolah-olah tiada sangkut lautnya dengan dia. Maklum, sebab dia merasakan obat yang membuatnya sakit dan lemas kini sudah mulai buyar, badannya kini sudah mulai terasa sehat, perlahan-lahan sudah bertenaga. Sungguh tidak kepalang gelisah Si Ohaiji dan bayangan Soing tetap tidak tertampak, akhirnya dia tidak tahan, serunya, berangkat, ayo berangkat. Peduli dia datang atau tidak, biarlah kita pergi mencarinya saja. Keng Giok Long menghela nafas panjang, katanya, kini baru mau pergi mencarinya, kukira sudah agak terlambat. Metu Si Ohaiji melotot sebesar telur ayam, bentaknya bengis, terlambat? Terlambat apa maksudmu? Jika sekarang pergi mencari nonasol lebih dulu baru kemudian balik lagi menolong Hoa Kongcu, kukira Hoa Kongcu mungkin sudah, Giok Long sengaja menghentikan kata-katanya. Benar juga, Si Ohaiji lantas berjingkrak gusar sambil membentak, mungkin sudah apa? Katakan lekas. Keng Giok Long sengaja berlagak tergegap-gegap, jawabnya, ter, terus terang, tempat yang kugunakan menyimpan Hoa Bu Koat itu tidak, tidak terlalu enak, malahan kurang tembus hawa, jika, jika terlalu lama, bukan mustahil dia akan mati sesak nafas di sana. Segera Si Ohaiji hendak menubruk maju untuk menghajarnya, tapi baru satu langkah mendadak ia berhenti, air mukanya yang marah lantas berubah tertawa, katanya, haha, Kang Heng adalah orang antar, tentunya kau tahu apabila Hoa Bu Koat matikan juga tiada fakdahnya bagimu. Kang Giok Long menghela nafas, ucapnya, tentang ini dengan sendirinya Si Ohaiji cukup maklum, cuma, dia tatap Si Ohaiji, lalu menyambung dengan perlahan, jika sekarang Si Ohaiji menolongnya keluar, lalu apapun lafakdahnya bagiku? Cepat Si Ohaiji menjawab, jika kau menolong dia keluar, ku jamin akan minta obat penawar dari Soin untukmu. Si Ohaiji sekarang sudah sadar, ku rasa kehidupan ini hanya khayalan belaka, mati atau hidup hanya impian saja, apakah nanti Si Ohaiji akan mendapatkan obat penawar atau tidak sudah tak terpikir lagi olehku. Bahwa Kang Giok Long mendadak mengucapkan kata-kata yang berbau filsafat orang hidup, ini benar-benar lebih mengejutkan seperti mendadak mendengar Hoa Si Ohaiji bicara tentang bacaan porno. Keruan Si Ohaiji melenggung dan memandangnya dengan terbelalak. Kau, kau ini Kang Giok Long tulen atau bukan? Tanya Si Ohaiji kemudian. Tulen atau palsu, betul atau tidak, satu sama lain tiada bedanya, ucap Giok Long pula seperti seorang pendeta. 2.